Catatan penting bagi kaum muslimin ketika masjid sudah mulai dibuka kembali Catatan pertama Walaupun sudah dibuka, namun uzur untuk alasan syarih yang memperbolehkan seseorang untuk tidak menghadiri sholat jumat dan sholat jemaah masih tetap ada Sehingga, bagi siapa saja yang masih takut karena penyakit ini maka boleh untuk tidak menghadiri kedua sholat tersebut, jumat dan sholat jemaah Tidak ada dosa baginya, bahkan pahala orang yang terbiasa melakukan kedua ibadah tersebut masih tetap dituliskan untuknya Abu Musa al-asyari pernah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda apabila seseorang hamba sakit atau sedang dalam perjalanan sapar Maka akan tetap dituliskan baginya pahala ibadah sebagaimana yang biasa ia kerjakan dalam keadaan bermukim dan sehat Catatan kedua Barang siapa yang positif terinfeksi virus corona atau memiliki gejala-gejalanya atau mendapatkan saran dari dokter untuk mengisolasi diri Maka tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan sholat jumat dan sholat berjemaah Hal ini dilakukan dalam rangka menolak kemudaratan bahaya dari orang lain sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan Tidak boleh seorang menimpakan mudarat atau bahaya kepada diri sendiri maupun kepada orang lain Catatan ketiga Protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh masjid dalam rangka tindakan pencegahan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan Hal ini dilakukan dalam rangka taat kepada Allah SWT, Rasulnya SAW dan pemerintah Begitu juga dalam rangka mencegah penyebaran wabah virus corona ini Allah SWT berfirman Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan Nabi SAW bersabda Seorang mu'min bagi mu'min yang lain bagaikan sebuah bangunan Satu sama lain saling mengokohkan Sehingga ketika kaum muslimin melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Maka mereka telah melakukan tolong menolong yang diperintahkan dalam agama Catatan keempat Protokol kesehatan yang mengharuskan ada jarak antara jamaah tidak merusak keabsahan sholat Bahkan tidak mengurangi pahala pada kondisi yang ada pada hari-hari ini Hal ini dikarenakan adanya jarak antara makmum ketika sholat dalam keadaan normal dan aman hukumnya Haram menurut sebagian ulama ahli fikih Makruh? Makruh menurut jumhur ulama ahli fikih Kemudian adanya jarak antara makmum yang diperintahkan oleh pemerintah Saat ini ada dua kemungkinan Yang pertama hal tersebut diperbolehkan karena adanya daruroh atau bahaya sehingga yang haram pun diperbolehkan Yang kedua hal tersebut diperbolehkan karena adanya alhajah kebutuhan sehingga yang dimakruhkan pun diperbolehkan Ada kaedah dalam masalah ini Kaedah dalam masalah ini adalah Semua yang dilarang apabila karena darurat maka menjadi halal Contohnya adalah seorang yang tersesat di hutan Beberapa hari terlantar tidak mendapatkan makanan apapun Namun disana ada babi hutan yang dapat diburu olehnya Maka babi hutan itu halal baginya untuk sebatas ia makan Agar tidak mati Namun apabila ia memakan sebanyak-banyaknya hingga puas Maka itu tidak diperbolehkan Sehingga insya Allah adanya jarak ketika sholat pada masa pandemi ini tidak mengapa menurut dua pendapat diatas Catatan kelima Hendaknya kesempatan yang ada dan didirikannya sholat jumat dan jemaah pada masa pandemi ini digunakan dan dimanfaatkan untuk bersandar dan kembali kepada Allah Karena ia telah berangkat menuju rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban Abu Hurairah radiyallahu anahu mengatakan Nabi s.a.w. bersabda Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid Seorang ketika menuju masjid Sesungguhnya ia telah menuju sebuah tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini Sehingga harusnya kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya untuk Menaikan kewajiban dan memperbanyak keringekan doa kepada Allah Baik doa yang umum maupun khusus agar Allah segera mengangkat dan menghilangkan wabah ini Allah s.w.t. berfirman Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku Maka hendaklah mereka itu memunuhi segala perintahku dan beriman kepadaku Agar mereka selalu berada dalam kebenaran Ketika berada di masjid-masjid Allah Hendaknya kita memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar berdoa Merengek kepada Allah agar segera mengangkat wabah ini Dan agar Allah s.w.t. segera memberikan jalan keluarnya Semoga Allah menjaga dan menghindarkan kita Dan orang-orang yang kita kasihi dari penyakit wabah ini Allahumma inna na'uzubika minal barosi wal zununi wal zuzami wa min sayil asqami Ya Allah kami berlindung kepadamu dari kusta, gila, lepra, dan semua penyakit yang buruk lainnya Segala puji bagi Allah, Rab semesta alam Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada hamba dan rasulnya Muhammad Berserta keluarga dan sahabat semuanya Terima kasih telah menonton!